Sedikit review, selama setengah semester ini kita pelajari elemen tarik. Sebelumnya ada pengantar, perilaku baja dan mutu dan sebagainya. Namun desainnya atau perilaku elemen strukturnya kita mulai dari tarik, kemudian lentur, dan terakhir tekan. Tiga komponen, masing-masing punya satu gaya dalam khusus saja. Nanti kalau yang kombinasi baru setelah UTS. Di tarik ini, desain itu kita mengantisipasi kegagalan, jadi untuk masing-masing topik ini kita periksa kegagalan-kegagalan apa saja yang terjadi, yang mungkin terjadi pada penampang struktur, dan itu kita hindarkan dengan ketentuan umumnya. Kalau RFD, PPN, kalau untuk gaya tarik atau tekan pakai P, harus lebih besar atau sama dengan PU yang terjadi. Kalau moment, PMN, harus lebih besar atau sama dengan MU yang terjadi. sedangkan di ASD menggunakan parameter omega, lebih besar atau sama dengan PA yang terjadi, atau MN per omega, lebih besar atau sama dengan MA yang terjadi dari analisi strukturnya. Kriteria umumnya seperti itu, nanti nilai omega, V, dan nilai PN dan MN tergantung dari kegagalan apa yang ingin kita hindari. Di tarik ini ada kegagalan dasarnya yield. Jadi untuk kapasitas menghadapi yield itu, PN-nya hanya agros dikalikan F yield. Ini terjadi di penampang yang utuh, yang jauh dari sambungan. Jadi ini tinggal pakai saja langsung. Cari luas penampang utuh, F yield, fungsi dari mutu bajanya, kemudian kalikan, segitulah kapasitas tariknya terhadap kegagalan yield. Artinya kalau ini gayanya masih kurang dari ini, PU-nya kurang dari itu, yield tidak akan terjadi. Setelah itu ada fraktur. Nah ini terjadi khusus di bagian sambungan. Jadi kriteria kekuatannya jadi A efektif dikalikan dengan PU. Jadi luas penampangnya harus kita hitung efektif. Efektifnya sendiri itu adalah dari ANET. Kalau ada lubang, ya dikurangkan dulu dengan lubangnya. Kemudian dikalikan faktor shear lag. Anda harus baca di tabel. Ini penampang Anda masuk kategori yang mana dari berapa? Delapan? Kalau tidak salah ya. Tujuh atau delapan kasus yang tersedia di situ. Ada beberapa yang applicable lebih dari satu. Anda boleh pilih salah satu atau gunakan yang terbesar. Hanya ini sebenarnya ya. Di dalam menentukan AN nanti ada pengurangan lubang. Kalau zigzag formulanya berbeda dengan yang satu garis saja. Ada faktor S kuadrat per 4K. Yang jelas ada formulanya sendiri. Kalau satu garis dikurangi dengan lubang. Kalau ada zigzagnya ada perlu hitungan lagi. Fraktur. Lalu di bagian sambungan ini selain fraktur bisa juga ada bloksir. Kalau susunan lubangnya memungkinkan untuk itu. Bloksirnya di sini. Bloksir itu sebenarnya cabang dari fraktur. Jadi anaknya ini bisa dari bloksir. Yang formula RN-nya cukup panjang. Ada nilainya. Anda tinggal lihat saja di situ. Ini kalau sambungannya mungkin robek. Kalau ada sambungan yang begini. Misalnya yang mungkin robek di sini. Yang ini bisa lepas dan batang tariknya ketarik semua. Maka ini juga harus diperiksa kalau memungkinkan. Jadi hanya tiga ini. Kemudian kalau desain. Kalau dibalik desainnya. Kita harus memeriksa ketiga-tiganya juga. Namun untuk desain pertama Anda harus menentukan penampang dulu. Biasanya AG-nya yang dicari dulu dari ketentuan yang ini. Jadi menggunakan PN ini. Masukkan ke situ. Atau ke sini. Kita dapatkan AG. Luas penampang yang diperlukan. Lalu tinggal cek ke bawahnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum tambahkan. Kalau sudah. Biasanya kalau ini sudah dekat ya sudah oke. Kalau masih boros bisa dikurangi. Anda bisa optimasi selanjutnya. Jadi tarik itu demikian. Secara garis besar. Lentur. Juga prinsipnya seperti ini. Kita list kegagalan-kegagalannya. Yang paling dasar itu untuk lentur itu adalah plastis. Plastis ini setara dengan yield. Tapi yieldnya di seluruh. Menunggu di seluruh penampang saja. Bukan yield pertama. Yang kapasitasnya adalah MN itu Fyield dikalikan modulus penampang plastis. Lalu selanjutnya ini yang paling dasar. Jadi semua penampang pasti harus dites, dicek terhadap kegagalan plastis. Nah sisanya Anda perlu mengecek dulu. Kalau kegagalan lateral torsional buckling. Ada lateral torsional buckling. Ini kalau LB-nya lebih besar dari LP. Atau posisinya gimana? Ada LP dan LR. Jadi lateral torsional buckling ini perlu diperiksa kalau LP, LB, LR. Urutannya begitu. LP dan LR ini fungsi dari penampang saja. LB ini struktur kita. Panjang tak terkekang. Atau satunya lagi, LB lebih dari LR. Kalau kurang dari LP tidak perlu. Jadi ada pemeriksaan dulu. Apakah perlu diperiksa atau tidak? Apakah perlu dicek atau tidak? Kalau masuk kategori ini artinya perlu dicek. Ini punya MN sendiri lagi. Masing-masing punya MN sendiri-sendiri. Untuk mencari MN ini di lateral torsional buckling ini ada tambahan satu faktor CB. Faktor ketidakseragaman momen. Jadi kalau momennya tidak seragam, nilai CB yang lebih besar dari satu itu perlu kita hitung dulu. Karena terpakai di sini. Di dua formula MN ini. Ini dua yang mendasar kalau penampangnya kompak. Jadi untuk lanjutannya ini harus cek dulu. Local buckling. Kita bahas hanya local buckling. Tidak salah untuk elemen lentur ini. Tekannya saya hapus dulu saja. Ini kalau ada komponen yang non-kompak. Atau slender. Tergantung apakah flange-nya non-kompak atau flange-nya slender. Umumnya dua ini kalau penampang yang ada di tabel. Karena webnya selalu kompak kalau yang ada di tabel. Hanya build up yang bisa masuk non-kompak atau slender webnya. Dan kita hanya bahas penampang-penampang yang ada di tabel. Jadi mestinya flange-nya saja yang cukup diperiksa. Ataupun kalau Anda meriksa webnya harusnya masuk ke dalam kategori kompak. Masing-masing ini kalau flange-nya non-kompak ada MN sendiri. Kalau flange-nya slender ada MN sendiri juga. Harus di cek kalau memang ini masuknya. Jadi kelompoknya juga cuma segini. Ada satu. Di sini ada dua. Formulanya tergantung yang mana kelasnya. Ini juga ada dua. Tergantung yang mana kelasnya. Tapi dalam menghitung MN ini ada sejumlah parameter-parameter yang perlu Anda hitung dulu di dalamnya. Ada CB, kemudian saya enggak tahu kalau LP dan LR ada di tabel tiga. Tiga dua di setiap penampang. Jadi bisa dilihat. Tapi kalau enggak ketemu ya bisa dihitung. Walaupun formulanya sebenarnya cukup panjang. Itu lentur. Apalagi di lentur. Oh, desain. Kalau desain, untuk ujian kita biasanya tidak menggunakan grafik. Desain chart. Jadi Anda bisa gunakan proses yang standar. Kegagalan plastik digunakan untuk memilih penampang. Tabel-tabel. Sebenarnya desain chart kalau pun enggak boleh digunakan. Tapi karena buka buku Anda bisa lihat. Jadi Anda sebenarnya bisa kalau mau menggunakan hanya untuk referensi Anda saja ya bisa. Kelihatannya bisa menggunakan kalau dari chart seperti apa. Garis-garisnya itu. Karena kalau pakai chart itu plastis dan lateral trisional buckling sudah ter-cover oleh chart. Sementara kalau pakai tabel tiga dua itu hanya plastis. Jadi Anda tentukan Z perlunya dari yang pertama ini. Yang dari MN ini. Kemudian gunakan yang ini. Kalau LRFD atau gunakan ini kalau ASD. Dari situ kita dapatkan Z-nya lebih besar dari suatu nilai tertentu. Lalu lihat di tabel tiga dua yang sudah disusun berdasarkan Z-nya. Lalu baru cek yang lain. Karena kalau pakai tabel tiga dua, lateral trisional buckling belum diperiksa. Ini juga kalau perlu diperiksa, diperiksa. Kalau berhasil Anda tinggal cek beratnya. Kalau pakai tabel tiga dua mestinya sudah paling ringan di kelompoknya. Tapi kalau gagal Anda harus pindah. Nah itu harus dilihat dulu. Karena lateral trisional buckling, kalau dihitung jatuhnya mungkin bisa pergi ke yang bukan dicetak tebal. Di tabel tiga dua itu. Prosesnya demikian. Kalau di ujian dan soalnya desain, mestinya akan diminta yang terpaling ringan. Paling ringan yang ada. Namun tentu prosesnya tetap harus dinilai. Jadi coba dulu jalankan sekali. Kalau Anda sudah ketemu sampai mendapatkan penampangnya. Lalu kemudian kalau memperkecilnya, nanti kalau ada waktu, misalnya kalau waktunya sudah habis banyak. Namun kalau belum berhasil, ya mestinya nyari dulu. Jadi kalau nyoba sekali gagal, harusnya Anda harus ulang lagi sampai dapat. Tapi kalau sudah dapat, kemudian boros, Anda tinggal beri catatan dulu saja. Ini kemungkinan masih berat. Harus dicoba dengan yang lebih ringan. Nanti kalau sempat ada waktunya, coba cari yang lebih ringan dari tabel saja. Tinggal mengecek pulang. Kira-kira demikian untuk tarik dan lentur. Terakhir, yang minggu lalu, tekan. Tekannya di mana ya? Saya hapus tariknya saja ya. Minggu lalu dan dari dua minggu sebelumnya, kegagalan dasarnya itu adalah flexural buckling. flexural buckling. FB gitu ya. Flexural buckling. Di mana kapasitas TN itu adalah tegangan kritis dikalikan dengan A gross. Nah, tegangan kritis ini yang punya dua formula kalau tidak salah ya. Ini F yield. Lalu turun begitu sampai satu batas tertentu. Ini berapa? 4,71 akar E per F yield. Lalu ada satu lagi yang fungsinya lain. Ini adalah LC per R. Angka kelangsingan ya. Atau KL per R. Yang ini punya formula sendiri, FCR. 0,658 pangkat F yield per F yield. Dikalikan dengan F yield lagi. Kalau ini juga 0,877 kalau tidak salah ya. Dari F yieldnya. Jadi Anda tinggal ngitung tegangan kritis LR-nya. Kemudian untuk bagian ini cuma kali angka sekian. Kalau ini ada formulanya yang diberikan. Yang dasarnya ini. Lalu kalau non-compact. Di sini bukan non-compact istilahnya. Kalau ditekan istilahnya slender ya. Jadi kalau slender, ada local buckling. Ini kalau hanya penampang slender ya. Dan lagi yang slender itu biasanya flange ya. Web biasanya memenuhi kalau white flank tapi ya. Kalau di penampang lain bisa saja ya. Misalnya di contoh di kelas kita waktu itu hollow. Webnya yang tidak memenuhi. Webnya yang masuk slender sementara flange-nya masuk. Ini akan menghasilkan formulasi sendiri ya. Untuk penampang-penampang yang kategorinya slender, lebarnya harus diubah. Cukup panjang formulanya. Namun Anda tinggal mengikuti saja ya. Bahwa ag-nya harus diganti menjadi efektif kalau tidak salah ya. Di mana efektif itu panjangnya diubah ya. Dianggap lebih pendek daripada lebar yang sesungguhnya. Lalu di luar itu ada di slide setidaknya. Saya enggak tahu kemarin di Ibu Santi dibahas. Tapi biasanya kita tidak ujikan yang itu ya. Ada torsional buckling. Tidak diujikan hitungannya maksudnya ya. Kalau pertanyaannya teori ya mungkin saja ya. Torsional buckling. Yang muter saja, ditekan dia terus muter. Biasanya ini penampang yang cruciform gitu ya. Alang gitu mungkin ya. Jadi kalau ditekan dia ada kemungkinan muter. Kemudian ada flexural torsional buckling ya. Ini dibahas cukup mendalam karena ini kalau channel ini bisa. Channel atau T gitu ya. Ini bisa yang channel. Penampang channel atau penampang T gitu ya. Ada formula yang cukup panjang dalam perhitungannya. Di slide dibahas, di aturan juga ada. Namun ini dua biasanya tidak diujikan. Nah setelah itu untuk desain. Nah untuk desain kalau tekan ini kita perlu agak coba-coba. Karena ada faktor FCR yang kita tidak ketahui ini. Jadi kalau desain. Kita bahas di sini aja ya. Kalau tekan untuk desainnya. PN-nya kan segini ya. Jadi ag yang diperlukan itu mestinya lebih besar atau sama dengan ini harus lebih besar dari PN. Jadi VPN. Jadi PU dibagi dengan VFKITIS. Luas perlunya adalah segini. PU kita bisa peroleh dari informasi strukturnya. Atau informasi soal kalau untuk desain. Nah FCRITIS nggak ada ya nilainya ya. Jadi ini harus dimisalkan dulu. Jadi Anda harus misalkan FCRITIS. Tentu nilainya mesti lebih kecil daripada FU. Nilainya tidak boleh melewati FU. Jadi kalau FU-nya 50 Anda boleh misalkan 30 atau 20 tergantung ya. Resikonya kalau terlalu rendah memasukkan FKITIS-nya. Artinya AGROS-nya akan besar ya. Anda menghitungnya dengan AGROS yang besar. Kemungkinan aman mungkin ya. Tapi bisa jadi boros ya. Jadi setelah ini Anda tentukan. Setelah AGR ditentukan dengan memisalkan FCR. Jadi dapatkan AGR. Kemudian sisanya periksa ya. Periksa flexural buckling. Periksa ini semua ya. Karena ini menjamin sih. Ini menjamin sih yang flexural buckling-nya. Tapi harus dicek. Karena angka kelangsingannya tergantung dari penampang yang Anda pilih. Jadi nanti kriteria yang mananya juga tergantung penampang yang Anda pilih. Jadi Anda harus cek mulai dari yang awal. Kalau periksa. Kalau sebenarnya sampai sini aja sudah cukup ya. Bukan sudah cukup. Sampai FCR-nya diperoleh. Jadi setelah AGR ini Anda masukkan ke sini. FKITIS-nya memenuhi apakah sama dengan yang diambil enggak. Kalau sama itu sudah tepat. Tepat sekali desainnya. Tapi kalau lebih besar. Daripada yang Anda tetapkan tadi. Daripada yang Anda misalkan. Artinya masih Anda sudah aman. Anda misalkan 20 dapatnya 30. Artinya desainnya aman. Hanya ada kemungkinan boros. Artinya penampang yang Anda pilih tadi bisa jadi lebih kecil. Yang lebih ringan ada. Jadi harus diulang lagi. Nah diulangnya kalau sudah dapat ini Anda bisa turun saja penampangnya. Ke yang lebih ringan. Atau mau misalkan lagi yang lebih tinggi. Kalau tadi 20 misalkan lagi 25 dan seterusnya. Sebaliknya kalau Anda misalkan 30 terus dapatnya cuma 25. artinya tidak memenuhi ya. Kalau FCR-nya ternyata lebih kecil daripada yang dimisalkan. Kalau lebih kecil artinya ini enggak bisa. Pemisalannya harus diturunkan lagi. Turunkan lagi pemisalannya dengan angka yang lebih kecil. Lalu mulai lagi AG-nya. Sampai ketemu. Jadi kalau sudah lebih besar atau sama. Dan Anda ingin memastikan itu aman. Paling ekonomis. Tinggal diubah saja penampangnya dengan satu step yang lebih ringan yang mana. Kalau sudah tidak menuhi lagi berarti itu yang paling ringan. Ya kira-kira demikian sih prosesnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Saya berikan soal-soal tahun lalu dan tahun sebelumnya. Silahkan Anda lihat sebagai referensi. Kira-kira problemnya samalah dengan tugas-tugas yang diberikan juga ya. Ada yang cuma menghitung saja. Diberikan penampangnya Anda cek. Atau Anda diminta mendesain.